Hang Feng lalu memegang pundaknya dan seketika ruang dimensi pavilion menjadi gelap dan ia memandang Xiaoyan seperti menaruh kecurigaan kepadanya. Ternyata, Hang Feng merupakan salah satu murid dari Sang Guru Tua dan Hang Feng juga yang telah melukai ibunya Xiaoyan berserta dirinya di saat mencari harta karun tujuh tahun yang lalu. Maka dari itu, Sang Guru Tua akhirnya memutuskan untuk menjaga harta karun itu yang berupa dimensi yang saat ini mereka pijaki agar dimensi itu tidak jatuh ke tangan Hang Feng karena Sang Guru meyakini Hang Feng memiliki niat yang jahat. Demi bisa lulus dalam ujian masuk Akademi Jian Nan, Xiaoyan akhirnya berlatih keras untuk menyempurnakan jurus pukulan 8 ekstrim. Lalu, hari yang ditunggu pun tiba dan kini semua siswa dari masing-masing kelima klan saling berduel dan yang terbaik akan dipilih untuk masuk ke Akademi Jian Nan. Duel antar klan pun dimulai. Klan Xiao lalu menurunkan Xiao Er untuk bertarung karena memiliki kemampuan yang hebat, ia pun dengan mudah mengalahkan musuhnya. Namun, siswa dari klan Xiao justru kalah melawan prajurit dari klan lain. Ketua klan Xiao menyadari kalau siswanya hanyalah pria yang lemah dan ia pun tak bisa berbuat banyak. Di saat juri menyuruh salah satu dari siswa klan Xiao untuk turun bertanding, lalu Xiao Yan akhirnya turun untuk mewakili klannya. Semua orang memandang remeh karena mereka semua tahu Xiao Yan ini hanyalah pria lemah. Pertarungan pun dimulai. Xiao Yan yang memiliki kekuatan level 9, ia pun dengan mudah menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Hal itu seketika membuat orang-orang terkejut dan para guru akademi Jian Nan juga terkejut melihatnya. Kini Xiao Er harus berhadapan dengan Yaran. Xiao Er yang memiliki dendam kepada wanita itu tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Awalnya duel di antara mereka terlihat imbang, namun tiba-tiba Yaran mengeluarkan jurus andalannya. Untung saja, Xiao Yan datang dan pukulan itu mengenai Xiao Yan hingga ia muntah darah. Sesaat, ia seketika mengembalikan energinya dan mengobati luka itu dengan sangat cepat. Terlihat satu persatu, siswa dari klan Xiao telah dikalahkan. Kini klan Xiao tidak memiliki siswa untuk bertanding lagi. Tapi siapa sangka, Xiao Yan seketika langsung turun ke arena. Ia pun mengerahkan seluruh kemampuan yang ia pelajari dan berhasil mengalahkan musuhnya tersebut dengan jurus pukulan 8 ekstrim. Dalam waktu singkat, semua orang menyoraki Xiao Yan karena ia berhasil mengalahkan siswa dari klan lain. Hang Feng masih tidak percaya tentang apa yang sudah ia lihat. Ia curiga kalau Xiao Yan memakan pil yang dapat meningkatkan kemampuan secara sesaat. Demi membuktikan itu, Xiao Yan disuruh menguji level kekuatannya di patung pagoda di sana. Dan benar saja, api seketika menyalah hingga ke level 9, yang dimana ia merupakan siswa dengan kemampuan level 9. Singkat cerita, Xiao Yan menanyakan dari mana kakaknya itu mempelajari jurus langkah tersebut. Dan kenapa ia bisa memiliki kekuatan level 9 dalam waktu singkat. Yang dimana untuk mencapai level 9, seseorang harus berlatih selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Xiao Yan pun berkata jujur kalau ia belajar dari seorang guru yang berada di dalam cincin tersebut. Tentu saja alasan itu tidak masuk akal bagi Xiao Er. Setelah mengetahui kalau anaknya memiliki kekuatan level 9, tentu saja membuat sang ayah menaruh curiga kalau Xiao Yan telah bersekutu dengan klien Aula Jiwa yang sangat jahat. Agar kekuatannya bisa naik level dengan waktu singkat. Sang ayah pun mengujinya. Dan seketika, Xiao Yan mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim. Sang ayah bertanya, dari mana ia bisa mempelajari jurus itu? Karena ia tahu jurus itu bisa didapatkan apabila seseorang berhasil menemukan harta karun ruang dimensi itu. Xiao Yan menunjukkan cincin pemberian dari ibunya. Dari sinilah, ayahnya tahu kalau harta karun yang dicari oleh semua klien saat ini berada di dalam cincin tersebut. Ia pun menyuruh Xiao Yan untuk menjaga rahasia mengenai cincin tersebut. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Dan seluruh klien di belahan benua yang lolos dalam ujian pergi ke Akademi Jianan. Guru Lin memberikan mereka masing-masing segompok uang untuk bekal di Akademi. Dan mereka harus menjaga uang itu supaya tidak dicuri oleh senior mereka. Apabila uang itu hilang, mereka otomatis akan gagal dan tak bisa masuk ke Akademi. Mereka pun mulai menelusuri hutan tersebut. Lalu tak lama kemudian, satu persatu para siswa menghilang dengan sendirinya. Dan menyisakan setengah dari mereka. Ternyata mereka diculik oleh senior Akademi tersebut. Uang mereka diambil agar mereka tidak lolos. Melihat itu semua, Xiao Yan tidak ambil diam. Ia pun menyerangnya dan terlihat kekuatannya imbang dengan senior di sana. Singkat cerita, mereka yang masih selamat sedang berkumpul untuk membuat rencana agar bisa mengalahkan senior itu. Lalu mereka pun berdiskusi yang dimana di pos pertama ada Bai Cheng dan anak buahnya. Di pos kedua ada senior mereka yang memiliki kekuatan yang lumayan hebat. Dan di pos terakhir ada Bai San. Ia merupakan orang terkuat yang harus mereka waspadai. Apabila mereka bisa menjebak seluruh senior, mereka pasti bisa memasuki gerbang Akademi. Lalu mereka pun mulai bertindak. Mereka membuat jebakan kurungan di tanah. Dan ternyata itu berhasil. Bai Cheng berserta anak buahnya terkena jebakan itu. Tanpa basa-basi, Xiao Yan langsung membakar api di bawah mereka. Tentu saja Bai Cheng ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Memang sih Bai Cheng dilepaskan, namun pakaiannya juga ikut dilepaskan. Yang membuat para senior itu bugil dan menyisakan celana dalam. Para senior lain yang melihat mereka akhirnya melepaskan mereka yang terikat di pohon. Belum cukup sampai di situ, kini Xiao Yan dan rekan-rekannya mulai melancarkan misi kedua. Terlihat mereka memasak sup ikan yang sangat dezat. Dan pastinya sup itu sudah dicampuri racun. Setelah itu mereka berpura-pura rebutan uang. Para senior yang melihat tingkah mereka lalu mengambil kesempatan untuk mengambil uang itu. Karena pada dasarnya, para senior ini memang agak bodoh, mereka pun tanpa ragu memakan sup itu. Dan seketika mereka langsung pingsan. Bai Cheng yang belum sempat memakainya menyadari hal tersebut. Dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Kini para senior telah diikat. Baju mereka pun semuanya dilepaskan. Mereka pun menaruh dendam kepada Xiao Yan karena telah mempermalukan mereka. Xiao Yan tentu saja tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia pun memperkenalkan teman-temannya yang sudah merencanakan ini semua. Di sana ada Tian yang jago meracik ramuan obat. Kemudian ada Xiuya. Dan terakhir ada Hu Jia. Dan ia sendiri orang yang biasa-biasa saja. Namun ia tidak takut kepada siapapun. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan Bai San. Penjaga pos terakhir. Bai San tanpa basa-basi meminta uang ke mereka semua. Kalau mereka tidak menyerahkannya, bisa dipastikan mereka semua akan mengalami nasib yang sial. Xiuya seketika menyerang Bai San. Namun ia dengan mudah dikalahkan. Xiaoyan mencoba menggunakan pukulan 8 ekstrim. Namun ia justru terpental dan terkena luka dalam. Di sini bisa kita simpulkan, kalau Bai San memang orang yang sangat kuat. Lalu Xiaoyan menempelkan cincinnya dan bertemu dengan guru tua untuk meminta solusi menghadapi Bai San. Namun guru tua tidak mau membantunya. Ia pun sampai-sampai memeluk kaki sang guru dan terus memohon agar mau membantunya mengalahkan Bai San. Sang guru mengatakan untuk bekerjasama dengan rekan timnya agar bisa mengalahkan Bai San. Mendengarkan hal itu, ia pun kepikiran sesuatu hal. Lalu ia sengaja menerima serangan dari Bai San dan berpura-pura mati. Tentu saja Bai San menjadi ketakutan karena membunuh seseorang. Di saat ia mendekati Xiaoyan untuk memeriksa, tiba-tiba Xiaoyan melancarkan aksinya. Dan akhirnya Bai San dapat mereka kalahkan. Xiaoyan lalu meninggalkan Bai San dengan keadaan api. Tapi ia masih menyalah. Tentu saja Bai San menjadi panik karena sedikit api saja, hutan itu bisa terbakar. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena seluruh tubuhnya sudah tertanam di tanah. Setelah melewati semua rintangan, kini Xiaoyan telah bersahabat dengan teman barunya. Yaitu Xiaoyan, Hu Jia, dan Tian. Singkat cerita, mereka semua sudah memasuki akademi. Dan kepala sekolah akademi memberikan sambutan untuk mereka semua. Akademi itu diciptakan agar bisa melatih prajurit yang tangguh dari seluruh belahan dunia. Agar bisa memerangi klien terjahat saat ini, yaitu klien Aula Jiwa. Di akademi memiliki dua peraturan. Mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain. Kalau mereka mau berkelahi, kepala sekolah sudah memberikan tempat untuk mereka berduel. Dengan memberikan surat tantangan ke salah satu orang yang ingin mereka tantang. Xiaoyan, Xiaoyan, dan Hu Jia berada di satu kamar. Senior mereka, yaitu Bai Cheng, rupanya memiliki sifat yang baik. Dan ia melakukan semuanya tadi karena itu merupakan salah satu ospek. Sebelum siswa baru memasuki akademi. Kini ia pun care terhadap Xiaoyan dan teman-temannya. Lalu mereka pun diajak keliling oleh Bai Cheng. Faktanya, senior yang dikalahkan oleh Xiaoyan di pos terakhir tadi, yang bernama Bai San, ternyata itu adalah adiknya Bai Cheng. Mereka pun terkejut karena adiknya seperti lebih tua dari Bai Cheng. Tidak hanya terlihat lebih tua, Bai San juga lebih kuat dari Bai Cheng. Saat sedang berjalan, Xiaoyan melihat Bai San bertarung dengan seseorang di arena. Pertarungan itu pun dimulai. Bai San tentu saja dengan mudah mengalahkan pria di sana. Dan itu adalah arena yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah akademi. Apabila mereka ada masalah, diselesaikan di atas arena. Singkatnya, mereka pun mulai berlatih bela diri dasar yang diajarkan oleh salah satu guru di sana, yang bernama Guru Gei Yee. Di sana juga ada Hang Feng yang selalu memperhatikan Xiaoyan. Lalu Guru Gei Yee menghentikan sesi latihan itu. Hang Feng di sana berbicara kalau ia sangat terpesona melihat Xiaoyan yang saat itu mengalahkan musuhnya dengan jurus pukulan 8 ekstrim. Maka dari itu, ia ingin Xiaoyan menunjukkan jurus itu lagi kepadanya. Sesaat, Xiaoyan menyembunyikan cincin itu di sakunya. Lalu secara tiba-tiba, Hang Feng menyerang Xiaoyan dengan jurus tersebut yang membuat Xiaoyan mengalami luka dalam yang cukup serius. Hang Feng bertanya, dari mana Xiaoyan mempelajari jurus itu? Karena jurus itu salah satu jurus rahasia yang hanya diajarkan oleh beberapa orang saja dan bisa didapatkan apabila mereka bisa masuk ke dalam dimensi pavilion. Namun Hang Feng tidak menyadari kalau dimensi itu berada di cincin milik Xiaoyan. Hang Feng tiba-tiba menghina ibunya Xiaoyan dan mengatakan ibunya itu seorang pengkhianat yang sudah mencuri ruang dimensi pavilion. Belum sempat Xiaoyan membalas pukulan dari Hang Feng, Guru Gei Yee tiba-tiba menjatuhkannya dan menghukum Xiaoyan karena mencoba melawan seorang guru. Tentu saja Xiaoyan tidak terima kalau ibunya dikatakan pengkhianat dan pencuri. Xiaoyan juga turut membantu sang kakak untuk membela sang ibu dari tuduhan tersebut. Karakter Guru Gei Yee di sini agak sedikit menjengkelkan dan sok jago. Singkat cerita malam pun tiba. Ia dihukum untuk membersihkan ruangan latihan tersebut. Tak lama kemudian Xiaoyan datang membantu namun dilarang oleh sang kakak karena akan mengotori tangannya saja. Karena sejak kecil Xiaoyan sudah tinggal dengan Xiaoyan mereka berdua pun sudah seperti layaknya kakak beradik. Namun perlu diingat kalau Xiaoyan ini adalah anak angkat dari ayahnya Xiaoyan karena sudah dianggap sebagai anak sendiri nama depannya juga ditambah Xiaoyan yang berarti klan Xiaoyan. Dan part kedua pun selesai. Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.